Assalamualaikum, halo apa kabar Anda semua kembali berjumpa dengan saya Hirsbun Arief dari Forum News Network. Kontroversi kesaksian Wali Kota Bogor Bima Arya dalam persidangan Habib Rizik Siap berkaitan dengan dakwaan jaksa bahwa Habib Rizik Siap menyembunyikan hasil swab di Rumah Sakit Umi Bogor ini masih terus berlanjut dan kalau Anda mengamati media sosial ini beritanya memang sangat seru. Akun Twitter dari Wali Kota Bima Arya sampai sekarang masih panen hujatan padahal ini sudah lewat beberapa hari. Tetapi yang paling rame pada saat Bima Arya memberikan kesaksian pada persidangan Habib Rizik Siap. Tak lama setelah persidangan dan pada waktu itu memang banyak yang delay tidak sempat menonton karena memang tidak diberikan fasilitas secara langsung dari pengadaan negeri Jakarta Timur. Tetapi sejumlah media termasuk FNN berhasil menayangkan walaupun dengan kualitas yang tidak sempurna. Di situ kan kita publik bisa melihat bagaimana Habib Rizik Siap mencecar Bima Arya. Nah pada hari setelah dia memberikan kesaksian itu Bima Arya membuat sebuah tweetan di akun Twitternya dilengkapi dengan foto yang kelihatan sangat diambil dengan sangat bagus. Tangannya mengacung ke atas dan Bima Arya menyatakan bahwa di situ semua yang dia lakukan ini. Maksudnya ketika dia melaporkan Habib Rizik Siap ke polisi karena dengan tudingan menyembunyikan hasil swipe itu demi untuk warga yang dia cintai dan mengarti warga Bogor. Dan menurut dia andai saja rumah sakit UMI tidak menyembunyikan data, maka persidangan ini tidak akan terjadi. Begitu tweetan dari Bima Arya. Cweetan inilah yang kemudian mendapat banyak sorotan dan banyak kecaman. Para netizen kemudian ada yang membandingkan kasus Habib Rizik Siap dengan Menko Perekonomian Air Langga Hartarto. Karena seperti kita ketahui kan Air Langga Hartarto juga tidak mengaku dia pernah terkena COVID. Baru publik ngeh kalau Air Langga Hartarto itu positif COVID setelah dia menjadi donor-donor konvalesen. Jadi donor untuk para penyintas COVID. Artinya kalau orang sudah menjadi donor ini, donor plasma ini, mereka pernah terkena COVID. Nah sementara kita tidak pernah mendengar berita apapun tentang Air Langga Hartarto terkena COVID. Dan kita juga tahu bahwa sebenarnya banyak para menteri yang terkena COVID. Media menyebutnya setidaknya ada delapan. Tetapi yang mengaku kepada publik itu ada lima orang. Salah satu yang tidak mengaku kepada publik adalah Air Langga Hartarto. Tapi sampai sekarang kan tidak ada tindakan terhadap Air Langga Hartarto. Persoalan ini berbeda jauh dengan apa yang terjadi pada Habib Rizik Siap. Karena itulah kemudian netizen rame-rame membobardir status Twitter dari Bima Arya. Kalau status yang sebagian besar itu memang berupa hujatan. Saya tidak tega untuk membacakannya satu persatu. Untuk Anda, silakan Anda sendiri membacanya. Apalagi ini bulan puasanya. Tidak asik ini ngomong salih hujat-hujat orang. Tetapi hujatan yang banyak sekali di akun Twitter atau di timeline-nya Bima Arya ini menunjukkan betapa publik sangat kesal dengan Bima Arya karena telah berlaku zolim kepada Habib Rizik Siap. Dan yang menyampaikan kecaman itu bukan hanya masyarakat biasa. Ada juga sejumlah wartawan senior yang menyampaikan kecaman terhadap Bima Arya. Dan yang paling menarik ada seorang dokter ini. Seorang dokter aktivis namanya Eva Caniago. Lewat akunnya Sri Diana Eva. Di situ dia mempertanyakan bagaimana mungkin Bima Arya tidak tahu bahwa status COVID-19 seseorang itu adalah hak pribadi seseorang yang tidak boleh dibuka kepada publik tanpa persetujuan dari si pasien itu sendiri. Dan soal ini kan sebenarnya juga dikuatkan oleh Presiden Jokowi. Pada waktu kita masih ingat beberapa hari setelah ada kasus pertama COVID-19 di Indonesia, yaitu seorang wanita yang kebelakang kita tahu berasal dari Depok, Jawa Barat, seorang guru les, guru tari, guru dansa. Dia waktu itu disebutkan hanya pasien 1 atau pasien 2, pasien 3, begitu. Jadi namanya betul-betul dirahasiakan. Dan Presiden Jokowi waktu itu secara tegas menyatakan bahwa para pejabat itu dilarang untuk mengumumkan status COVID-19 seseorang atau membuka data pribadi seseorang yang positif COVID-19. Agak aneh kalau kemudian Bima Arya sampai membawa kasus Habib Rizik Sihab ini ke pengadilan melaporkan ke polisi dengan jalih dia ingin melindungi kepentingan warganya. Sementara sebenarnya Habib Rizik Sihab sendiri cukup kooperatif dengan Bima Arya. Bagaimana sebenarnya jalannya persidangan ketika Bima Arya tampil menjadi saksi pada kasus rumah sakit UMI? Sebagian besar dari Anda sudah menonton. Tapi saya coba beberapa salikan lagi, beberapa highlight-nya. Ya ini poin pertama, ini yang jadi perdebatan sangat serius, yakni ketika Habib Rizik Sihab mempertanyakan mengapa dalam BAP-nya Bima Arya menyebut bahwa Habib Rizik Sihab berbohong. Soal ini yang belak-balik ditanyakan oleh Habib Rizik Sihab. Saya tanya kenapa dibilang bohong. Dari masa saya begini Pak Bima Arya. Lebih baik lebih jujur. Kalau Anda mengatakan, oh iya saya mengatakan bohong sudah, atau mengatakan ya saya hilang waktu itu. Saya sesuai, ini fakta sidang penting. Anda bisa cabut pernyataan Anda di sini. Kalau Anda mengatakan saya cabut, itu pernyataan saya. Saya hilang, selesai. Baik, ya saudara-saudara yang tidak mengerti pertanyaan. Ya, saya paham. Penelitian menyalahkan kepada saya, Ketua Satgas, apakah setelah Anda mendapatkan informasi yang kami sampaikan tentang kondisi sebenarnya dan kondisi, apakah Anda yang sesuai dengan kondisi sebenarnya? Saya sampaikan hal seperti itu. Bahwa yang harus disampaikan berarti tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya sati. Itu. Jadi, kalau Anda tidak mengerti. Benar. Jadi, kenapa? Justru sekayak pertanyaan saya kepada dia. Kenapa saya disebut bohong? Tadi beliau sudah saya sampaikan. Ada OTG. Beliau kan ke para sakya, Pak Madri Sati. Ke para sakya. Kalau ada orang OTG, dikanya Anda sehat, dia bilang sehat. Kemudian setelah itu diperiksa sakit, tidak boleh disebut dia bohong. Dari perdebatan tadi, kita dapat gambaran yang jelas. Bahwa sebenarnya tidak ada niat dari Habib Rizik Siap untuk berbohong. Kenapa? Karena ketika dia diminta pada waktu itu, ketika dia menyatakan bahwa dia badannya merasa segar bugar, Habib Rizik Siap memang belum menjalani swab. Jadi, karena itu, menurut dia, dia tidak pernah menyatakan bahwa dia tidak positif COVID. Tetapi memang belum positif COVID. Belum ada hasilnya. Dan dia merasa tubuhnya segar bugar. Itu yang menjadi perdebatan yang sangat serius. Poin yang kedua, dan ini berkaitan dengan kehebatan sebelumnya, yakni bagaimana status seorang pasien COVID itu perlu dirahasiakan. Ini adalah laporan dari Bima Aria. Bima Aria melaporkan kepada polisi, dan kemudian, seperti dikatakan tadi, kalau saja pada waktu itu rumah sakit umi, dan tentu saja Habib Rizik Siap. Jujur, gitu, kira-kira logika dari Bima Aria, maka laporan ini tidak terjadi. Tentu saja, kenapa ayah sama kita tidak lakukan dengan rumah sakit umi? Misalnya, misalnya, kepada rumah sakit umi ini diandang. Kalau Anda tidak berikan hasil jual dari 24 jam, saya tidak berikan rumah sakit. Atau kalau Anda tidak memberikan hasil jual dari Bima Aria, saya tidak selalu berikan. Kenapa Anda tidak setegas itu? Tapi justru yang terjadi, rumah sakit umi sudah kooperatif, rumah sakit umi sudah memberikan kabar, Anda tadi bilang, minta data yang sebenarnya. Yang disampaikan data yang sebenarnya, belum ada kemastian, karena hasil PCR belum keluar. Dokter saya saja yang merawat saya, belum berani mengatakan, Anda kooper, belum berani. Dia masih memberikan indikasi-indikasi. Ini indikasinya begini, ini hasil laboratorium begini. Jadi dokter yang merawat saya, justru yang mengusulkan, kalau Anda ingin kemaskian PCR, PCR akan lebih akurat. Dan saya setuju, begitu disarankan PCR begitu, saya setuju. Artinya ini masih proses. Nah, proses ini masih berjalan, ternyata Anda tidak mengambil sikap seperti yang Anda ambil di tempat-tempat lain, langsung tanggal 28-nya, mengeluarkan polisi pidana. Nah, ini sebetulnya apa alasan Anda motivasinya, kok bisa langsung pidana. Kenapa? Padahal tadi Anda cerita luar biasa. Saya selalu, bagaimana Anda karyatif, Anda kooperatif, Anda begitu aring, begitu bijak, mengatasi berbagai macam persoalan, tapi giliran persoalan ini, kelihatannya Anda sangat represif sekali, langsung lapor polisi. Ini jadi pertanyaan, apa motivasinya? Apa betul itu Anda yang mau? Atau ada tekanan? Atau ada kelimitan? Atau ada apa? Saya mau bertanya, apa alasan ini sudah? Sebetulnya, saya sudah sampaikan, di awal tadi kita cakap banyak, pertunan-pertunan yang menyebabkan dua. Yang pertama, kalau aku sampaikan tadi, Masa Kedubi telah komunitas semua, saya koreksi hijau. Karena, berdasarkan perbicaraan dengan Nabi Mahdi, di hari Jumat Bantai Bisa Tadi, ada banyak hal-hal yang disepakati, disampaikan malam itu. Ya, malam itu. Saya kira kalau banyak saksi di malam itu, dan ada dihubung, aku aku berpukuin asal lain, bisa menunjukkan adanya sepakatan-sepakatan malam itu. Dan bahkan akores, ikut hadir malam itu sudah punya kereka. Ya, bahwa kita kan tampil semuanya, supaya jelas apa yang terjadi. Silahkan Sabgas nanti menyampaikan laporan. Jadi, laporan Sabgas ke polisi, ini membuat kami bisa lebih jelas, sampai sejujurnya terjadi. Kalau langsung sudah sesuai dengan persoalan, dengan perlokan, pasti dari kesal. Itu poin-poin itu. Baik, saya raja cucian itu, karena bukan bagi yang saya tanyakan. Bukan itu yang saya tanyakan. Yang saya tanyakan, saya ubah pertanyaannya. Apakah dalam pertemuan dengan rumah sakit bumi, Anda mengandalkan alternatif kesalannya? Saya akan tutup Anda. Kalau Anda tidak berikan, yaitu laporan itu. Anda sampaikan begitu. Saya sebagai Sabgas tidak sendiri. Keputusan Ibu bukan saya, tetapi bersama-sama. Ini malah untuk disampaikan di dalam konteks Sabgas. Kalau disampaikan aduan, seperti itu. Jadi, bukan berangkat saya, kemudian memilitar langsung dikeluarkan saksian. Baik. Sekarang yang berikan soalan, Anda tadi disitu banyak bercerita, berkata-kata, Anda di dalam menangani kasit, dan lain sebagainya. Tadi sudah ada pengakuan dari Anda. Bahwa, tadi ada pengakuan dari Anda, bahwa dari seluruh kasus pelangguan profis yang terjadi beda-beda bodoh. Tadi ada pertanyaan dari pengajaran. Tidak ada yang dipidanahkan kekualitas ini. Ini yang menarik. Yang lain, Anda bisa berikan sanksi administratif. Yang lain, bisa Anda berikan denda. Yang lain, Anda bisa berikan tempuran, bisa penutupan, bisa anikaman, dan lain sebagainya. Tapi giliran persoalan saya dari masyarakat ini, Anda seolah-olah tidak punya pengetahuan lain, betul mempidanahkan. Jadi, kalau tidak masuk kasus pidana, tidak dikeluarkan pada hal itu. Tentu saja sangat aneh keputusan dari Bima Arya melaporkan Api Prisik Siap. Karena seperti kita sampaikan tadi, bahwa itu adalah hak dari seorang pasien. Jadi, apakah dia mau memberikan informasi, itu dibuka kepada publik atau tidak, itu hak seorang pasien. Jadi, tidak perlu ada pelaporan seperti yang dilakukan oleh Bima Arya. Dan karena itu tidak salah, kalau kemudian Habib Prisik Siap menyebut bahwa Bima Arya telah melakukan kriminalisasi. Sekali lagi, kita membandingkan dengan berbagai kasus yang lain, terutama para pejabat publik, yang juga positif COVID-19 dan tidak pernah membuka statusnya pada publik, mengapa mereka tidak jual ke pengadilan, tidak dilaporkan ke polisi, sementara Habib Prisik Siap dilaporkan kepada polisi. Poin ketiga yang dipersoalkan oleh Habib Prisik Siap adalah bahwa pada waktu itu Bima Arya berjanji dia akan mencaput laporannya. Tetapi kemudian seperti kita ketahui kan, pelaporan tetap berlanjut, dan pada saat di pengadilan, Bima Arya berdalih bahwa dia tidak mencaput laporannya itu karena adanya pernyataan dari Kapolda Jawa Barat bahwa laporan tersebut tidak boleh dicaput. Sangat seru kalau kita menyimak tadi, bagaimana Habib Prisik Siap mempertanyakan seorang wali kota seperti Bima Arya, yang punya staf lengkap, punya divisi hukum, dan sebagainya dengan alasan dia hanya mendengar pernyataan dari Kapolda dan dia kemudian tidak mencaput laporan itu. Padahal dia sudah berjanji akan mencaput laporannya. Baik, Anda ada pertemuan dengan para hapaib dan para ulama, termasuk Habib Mahdi, setelah pelaporan tersebut. Dan tadi juga Anda sudah mengakui, Anda akan mempertimbangkan pencabutan laporan. Bahkan tadi Anda bercerita sudah ada niat untuk mencabut laporan. Tapi, tadi Anda cerita, ada yang menyatakan dan kita boleh ditanggung. Nah, sekarang yang pertanyaan saya, di pemerintah kota Bogor, tentu kan punya ahli hukum. Anda punya ahli hukum, ya kan? Apakah Anda bisa bertanya kepada ahli hukum Anda di tempat kota Bogor, bahwa yang menyergalkan akurat itu, bisa dikabut laporan saja. Kalau polisi mengatakan itu tulip umum, yang tidak mesti Anda yang melakukan. Atau usah Anda. Artinya tidak ada larangan, tidak ada larangan dalam perundang-perundang kita. Siapapun yang melampor-perundang mencabut laporannya. Nah, saya tanya sekarang, siapa ini dikolda yang melakukan tidak boleh kabel? Tapi tentunya menyaksikan segini secara langsung, kapolda secara terbuka menyampaikan kebijakan. Kapolda yang menyampaikan. Anda harus percaya. Anda tidak bertanya lagi kepada ahli hukum dari rumput. Berarti kapoldanya melakukan kebohongan. Kalau mengandalkan aguan tidak boleh dijabut, berarti itu satu kebohongan. Kenapa Anda tidak bertanya kepada ahli hukum Anda? Ya, artinya berarti Anda menyampaikan pendekatan kekuatan. Poin berikutnya, ini sebenarnya bisa dibalik ini. Kalau tadi Bima Arya menyatakan, andai saja rumah sakit UMI tidak menutup-nutupi, maka peristiwa ini tidak terjadi. Andai saja, ini kalau logika dari Habib Rizik Sihab, ini poin yang keempat. Jadi, andai saja Bima Arya memenuhi janjinya untuk mengirim dokter memeriksa Habib Rizik Sihab, maka kasus ini tidak akan terjadi. Sebab dalam persidangan muncul sebuah fakta baru, ternyata ketika bertemu dengan keluarga dari Habib Rizik Sihab, Habib Anif, Bima Arya berjanji akan mengirim dokter untuk memeriksa atau tes swab terhadap Habib Rizik Sihab. Setelah ditunggu sampai pada Jumat pukul 14, itu dokter yang dijanjikan untuk melakukan tes swab terhadap Habib Rizik Sihab, tidak tiba. Karena itulah kemudian Habib Rizik Sihab memutuskan untuk melakukan swab dengan tenaga medis dari Mercy. Mercy adalah kelompok relawan yang banyak berkiprah di daerah-daerah konflik seperti Afganistan, Palestina, terutama di Gaza. Bahkan Mercy sudah membangun sebuah rumah sakit di Gaza, Palestina. Dan tadi Anda akui bahwa PCR itu membutuhkan waktu satu-dua hari. Dan maaf Pak Pak Bima, justru saya di PCR ini diantaranya adalah saran Anda ke rumah sakit umi, rumah sakit umi menyampaikan kepada saya. Saran Anda saya terima. Oh, kalau begitu kita mesti ada kepastian. Dan dokter pun setuju. Dokter mengatakan, Habib ini indikasinya ada. Untuk memastikan Habib Rizik Sihab. Saya terima. Dan saya janjikan kepada dokter Andi waktu itu bahwa solat Jum'at. Tim dari Jakarta akan datang. Ternyata tim yang Anda kirim waktu Jum'at tidak datang. Dokter kami menunggu Habib Rizik Sihab sampai jam 2 lewat. Nah, begitu tidak ada kepastian datang. Tidak ada ketegasan jam. Saya kata, saya yang katakan kepada tim dokter, Sudahlah, Anda ini punya kerjaan. Anda mau balik rumah sakit. Anda punya pasien yang tidak boleh ditinggal. Periksa saja saya sekarang. Saya ambil itu, saya. Akhirnya saya diperiksa PCR oleh tim Mersi. Dan saya sampaikan kepada Habib Hanek. Kalau nanti tim yang Anda kirim datang, sampaikan saja. Abah sudah di PCR. Dan nanti kasih saja nomor telefon tim Mersi. Biar nanti satiasnya bisa langsung koordinasi dengan tim Mersi. Nah, kemudian saya tambahkan lagi. Saya di PCR tanggal 27 hari Jumat. 27 hari, 27, 28. 27. Saya di PCR 27 hari Jumat. Sabtu, Ahad, itu hari Jumat. Saya tidak dapat kabar. Saya dapat kabar per telefon itu hari Minggu. Habib ini sudah ada hasil. Ternyata Habib ini berdasarkan PCR. Berdasarkan PCR itu positif. Covid. Nah, terus saya tanya. Atau saya perlu kembali ke rumah sakit. Kepada dokter ini. Tidak perlu Habib. Habib kan udah dirawat. Saya lakukan beberapa hari. Sudah minum kompak. Sekian-sekian. Jadi, sudah isolasi saja di rumah. Kami dari tim Mersi yang akan mengontrol Habib. Saya sisi. Kenapa saya tidak dirawat saja? Karena kondisi Habib sudah landing. Saya tidak paham. Nanti dokter Andri Tata sudah landing. Lalu baru apa-apa sudah landing. Sudah mau sembuh. Sudah tidak mengularkan lagi. Jadi, Habib tenang lagi di rumah. Tapi tetap harus isolasi. Poin kelima yang dipersoalkan oleh Habib Rizik Sihab itu, sebenarnya antara Bima Arya dengan Habib Rizik Sihab ini punya hubungan yang sangat dekat. Bahkan disebutnya hubungan kekeluargaan lah. Karena Habib Rizik Sihab ini kan punya guru di Bogor. Dan guru ini juga kelihatannya cukup dituakan oleh Bima Arya. Jadi, karena itu menurut Habib Rizik Sihab, jika sejak semula yang dilakukan oleh Bima Arya adalah pendekatan kekeluargaan, misalnya meminta Habib Rizik Sihab untuk bertemu dia, untuk menyampaikan bagaimana faktanya dan sebagainya, dia akan datang. Begara sealko-properatif. Begara sealko-properatif. Tadi saya sebetulnya sudah bersalut. Jangan kearifan kebijakan Anda yang sukatnya sangat properatif. Tadi sudah ditanyakan oleh Habib Tani. Jadi, Anda punya tiga pendekatan untuk bisa mendapatkan informasi yang benar dari rumah sakit pun. Ada pendekatan kekeluargaan, kemanis, ada pendekatan kekuasaan, ada pendekatan hukum pidana. Nah, sekarang kita dikara hukum pendekatan kekeluargaan. Tadi Habib Hanyut sudah sampaikan, Anda kenal Habib Mahdi Rizik Sihab. Habib Mahdi Rizik Sihab sangat dekat dengan Anda, bahkan pendukung utama Anda pada saat pemilihan wari kota-kota Bogor. Dan saya yang meresui karena saya guru ini. Artinya, Anda punya orang yang dekat dengan saya, dekat dengan Habib Hanyut. Kenapa ini tidak digunakan sebagai pendekatan untuk bisa ada kekeluargaan? Biar bisa ketemu saya. Habib, ini bagaimana? Ini harus begini, Habib. Ini harus begini. Ini harus begini, Habib. Jadi, jangan langsung diambil kesimpulan saya atau menolak. Kita kan tidak pernah ketemu. Nah, kenapa jalur kekeluargaan? Padahal kita punya hubungan luar biasa ya, Pak Bina. Kita punya hubungan luar biasa dengan orang-orang Anda. Dan kita pernah bertemu di majlis takrimnya Habib Mahdi Rizik Sihab. Nah, kenapa persoalan ini kok hilang dari benak Anda di saat itu? Kok pendekatan kekeluargaan semacam ini tidak dilakukan? Satu lagi, Anda kenal dengan yang kita hormati orang tua kita bersama, Jaya Haji Muhammad Rizik Tamrin, Abitam. Itu juga pendukung Anda luar biasa. Abitam orang tua saya. Kalau Anda menolak Abitam, Abitam suruh saya temui Anda. Jangankan saya lagi sehat. Lagi sehat pun saya akan datang ke kantor Anda. Jadi, artinya kenapa pintu-pintu ini tidak digunakan untuk kita bisa umangi semua keluargaan menyesaikan persoalan? Saya bisa bantu Anda. Poin ke-6. Ini sangat menarik juga. Ternyata Habib Rizik Sihab itu pada Pilgada di Bogor, dia mendukung Bima Arya melalui seorang Habib. Di sana dikatakan bahwa Habib Rizik Sihab meresui pencalonan dari Bima Arya. Ini tidak jelas. Apakah ini pada periode pertama pencalonan dari Bima Arya atau periode kedua? Karena Bima Arya ini kan seperti kita ketahui sudah menjadi wali kota Bogor untuk periode yang kedua. Poin yang ke-7. Ini berkaitan dengan fakta-fakta di persidangan. Jadi menurut Habib Rizik Sihab ini warga Bogor, terutama para habaib dan para ulama, bisa menyaksikan langsung bagaimana pernyataan atau kesaksian Bima Arya di pengadilan yang berbeda dengan fakta-fakta dengan apa yang muncul di muka publik. Soal ini kelihatannya akan menjadi serius karena ini berkaitan dengan kredibilitas dan juga aksibilitas dari Bima Arya sebagai wali kota. Tetapi mengingat bahwa Bima Arya sudah periode kedua, ini mungkin tidak akan terlalu menjadi persoalan lagi. Tetapi memang kita lihat dari akun Twitter Bima Arya, dia dibanjiri dengan berbagai pernyataan dari segimelah warga Bogor yang menyatakan kecewaan dia terhadap Bima Arya. Jadi artinya, dalam fakta persidangan ini jelas, Anda tidak melakukan pendekatan kekuargaan, Anda tidak melakukan pendekatan kekuasaan, tapi Anda memilih jalan dengan tim Anda untuk proses hukum pidana. Saya hanya ingin memastikan itu saja, Bapak Bima Arya. Jadi kita tidak perlu ada dus dari antara kita, kita akan mengatakan apa adanya. Nah ini yang kita inginkan. Karena ini disaksikan oleh seluruh ulama dan seluruh pihak di sepukup. Ini disaksikan. Semua kawan-kawan kehak-kawan Anda menyaksikan pada hari ini. Dari fakta-fakta yang saya rakam tadi, kita bisa menjadi paham bila kemudian di media sosial banyak sekali warga yang marah. Tetapi kemarahan warga ini kelihatannya tidak hanya sebatas warga di Bogor, tetapi sebagian besar dari umat Islam, sebagian besar dari pendukung Habib Rizik Siap kelihatannya sangat kecewa kepada Bima Arya. Karena fakta-fakta yang muncul di persidangan menunjukkan betapa sebagai wali kota, Bima Arya sangat tidak konsisten. Karena apa yang disampaikan, apa yang diucapkan ke publik, sangat berbeda dengan apa yang ada di belakang layar. Dan itulah memang gunanya mengapa kemudian tim Habib Rizik Siap, terasal Habib Rizik Siap, sangat ngotot ingin agar persidangan ini dibuka kepada publik, disiarkan kepada publik, dan begitu publik bisa menilai. Anda silakan sendiri menilainya. Saya tidak perlu memberi judgment, dan tentu saja memang tidak pada tempatnya saya memberi judgment. Apakah betul Bima Arya, seperti banyak dituduhkan oleh para netizen, telah berlaku solim? Karena itu dia panen hujatan, dan hujatan itu terus berlangsung sampai beberapa hari setelah persidangan itu berlangsung. Saya Suna Arief, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!